Intro Halo MBTK Lovers, bersama Arief disini Episode kali ini kita sedang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Balikpapan Nah kebetulan pada saat ini, saya bersama tim MBTK lagi berkunjung nih Di Aji Jaya Bekle Nah kebetulan di workshop ini sudah lumayan punya pengalaman di bidang pelabisan jog otomotif Terutama pemakaian bahan MBTK Nah seperti apa aja pelabisan yang sudah dibuat oleh Mas Aji, mari kita Kebetulan Mas Ajinya ada, kita langsung temuin aja Halo Mas Aji, Arief Mas dari MBTK Mas Mas kita ngobrol sedikit boleh ya Mas ya Boleh, siap Mas Aji bisa ceritain sedikit Mas tentang si Aji Jaya Bekle Kira-kira mulai buka tahun berapa, terus waktu awal-awal itu kira-kira target sama sasaran itu Lebih ke mobil kah atau motor kah, berceritain sedikit gak Mas? Iya, kita buka di tahun 2015, nah waktu itu kita langsung nyasarnya ke mobil Di sini terlalu ekstrim untuk bahan kulit yang standar atau yang biasa Nah akhirnya kita untuk menompang, biar kualitas yang kita timbulkan itu lebih bagus gitu Maksudnya hasil dan pemakaian lebih ini, lebih lama atau lebih ini, kita akhirnya mengambil ke produknya MBTK Sementara di sini kan orang banyaknya tidak menggunakan, maksudnya itu hanya semi gitu, sarung Semi-sarung aja, nah jadi Mas Aji ini berusaha untuk merubah pola pikirnya ya Betul, saya kita merubah pola pikir mereka supaya bagaimana mereka menggunakan model patent ya Mas ya Kalau di sini namanya backlight, sementara di sini, di sini itu orang belum ada gitu Maksudnya ada custom cuma jarang, cuma standar-standar aja gitu Kalau boleh tahu Mas, kira-kira yang di sini ini kira-kira umumnya anak remaja atau sudah dewasa Atau kira-kira gimana Mas, pasarnya di sini? Ya kalau pasar kita di sini umum, semua kalangan masuk Soalnya kalau saya kan, orang datang ke tempat kita Saya nggak pernah mengarahkan orang harus memilih ini, harus memilih ini Saya awal-awalnya, awal datang di sini mereka tertarik Nah itu udah cukup, artinya kita nggak tidak mengarahkan sesuatu produk Selalu saya tanya mereka inginnya apa, konsepnya gimana, mobilnya maunya di gimana kan gitu Terus warna, mereka selalu tanya ke saya warnanya apa ya bagus Nah itu kan umum biasa orang-orang ini Kalau kita di sini saya nggak pernah mengarahkan satu warna Warna adalah milik mereka Sekarang kalau boleh tahu Mas, dari tahun 2015, berarti kan sekarang 2019, udah 4 tahun Mas Si Ajijaya Backlight ini kira-kira sudah mencapai targetnya Atau kira-kira masih bisa ditingkatkan lagi Mas? Ya, kalau kita kan namanya usaha ya pasti mau ditingkatkan Mau ditingkatkan lagi Mas ya Sekarang berapa orang Mas, SDM-nya Mas? Kalau saya menggunakan SDM ini pakai tenaga sendiri semua Kayak kita bagian bongkar-bongkar ada satu orang Bongkar pasang Kemudian bagian pola saya gunakan SDM saya sendiri Ya terus yang menjahit saya sendiri yang menjahit Oh Mas, Ajij sendiri yang menjahit ya Betul, saya sendiri yang menjahit Jadi lebih gampang ya, jadi kemauan si customer langsung Mas, Ajij yang menerima ya Jadi lebih mudah transfernya ya Dan harga, harganya nggak harus merobel kantong kita Artinya dengan harga standar, saya jual untuk harga custom gitu Kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya buat pengerjaan satu mobil Mas Kira-kira itu butuh waktu berapa lama Mas, kalau buat di Ajijaya Mas? Kalau 3 baris itu rata-rata 3-4 hari gitu 3-4 hari ya, itu model custom atau standar atau? Yang sama, kurang lebih 3 hari Kalau yang custom 4 hari Nggak perlu ditinggal mobilnya Ntar kalau pemasangan aja ditinggal gitu Oke, nah jadi kalau buat teman-teman MBTEC juga tadi penasaran kan bilangnya Model custom harganya murah ya Mas ya? Betul Nah, bisa kasih tau Mas kira-kira dengan model custom ini Mas, Ajij bisa jual dengan kisaran harga berapa sih Mas? Kalau untuk bahan MBTEC, biasa kan di kisaran harga ininya Nah, kalau kita standarnya kan kalau untuk 3 baris itu Rp2.900.000 Oke, itu harga Mas, Ajij ya? Iya, harga saya Rp2.900.000 untuk 3 baris Nah, itu untuk di Apanza Kalau misalnya kayak yang 3 baris yang seperti Innova, Expander, misalnya itu kan, nah itu beda Kalau 2 baris kita di harga mulai dari Rp2.500.000 Tiga hari udah selesai udah bisa dipasang Dalkon sudah plus pemasangan Mas, jadi ini kan udah lumayan lama Mas kira-kira Sorry, dulu pernah ikutan kontes juga nggak Mas kalau di Balikpapan ini Mas? Iya, kalau untuk di Balikpapan saya ngerjakan mobil kontes Sudah lumayan nih Mas Sudah lumayan banyak Cuman saya kan nggak pernah langsung turun Terakhir kira dari Mas Aji Harapannya buat Ajijaya sendiri ke depannya seperti apa Terus kira-kira pemakaian MBTK di Ajijaya seperti apa Mas? Saya inginnya di kedepan ini bukan hanya orang Balikpapan saja yang bisa menikmati hasil karya saya Saya maunya juga orang sekalimantan timur khususnya Bisa menikmati karya dari Aji ya? Betul, semua Kalimantan ini bisa menikmati hasil karya saya Cuman kan saya terbatas, cuman doain aja semoga saya bisa ekspansi lah gitu kan Ekspansi, memang perluas lah masnya pasarnya Oke Mas Aji, terima kasih banyak bincang-bincangnya Mas Nanti kita sambung lagi Mas ya Terima kasih MBTK telah berkunjung ke bagian kami Aji Jaya Backlight di Balikpapan Memang MBTK piece to piece Oke MBTK lovers, tadi bincang-bincang kita dengan Mas Aji Dari Aji Jaya Backlight di Balikpapan Seperti apa nanti hasil karya Mas Aji Nanti bisa kita lihat melalui hasil karyanya Sampai ketemu Jangan lupa untuk haven dan segera Sampai ketemu Buku Aji Jaya Backlight di Balikpapan Kemudian Sampai tLES